19, 18 Halo, good morning, great to be Good morning, mister Udah langsung Lomba perkalian saja nih kalian Lagi, soalnya dia fisik Biar positif ya Masih semangat? Masih besar, tapi gak Masih ngantuk-ngantuk Nanti kita sampai jam 11 Setelah itu bisa tidur Suara burung siapa tuh nyaring sekali? Suara burung siapa tuh? Siapa yang nyara burung? Halaman berapa, mister? Dua, dua, dua Buru aku di luar, aku di kamar Halaman 67 Suara burungnya nyaring sekali Halaman berapa, mister? Kita ke tematik pembelajaran lima halaman Good morning, mister Good morning, Ferron Patricia mau nanya, siapa? Patricia Patricia Kau Patricia Kau Patricia, kenapa Patricia Halo, halo Iya, Patricia 67 Itu agak Bad connection Makanya agak itu ya Iya Ini ya Apa Unstable ya Poneksinya Ini gambarnya kecil Ini ya Kecil Bisa Gambar yang disebelahnya Besar gak? Besar gak? Yang orangnya mister yang di juga Kecil gambarnya Yang pembelajaran lima yang besar gambar yang ada di screen udah udah di screen emang nggak kelihatan yang ada tulisannya ada whiteboard itu itu hanya ada di screen ya itu nanti mister kirimin deh gambar ternyata ada ada logo-logo pensil kecil bulet udah jadi no siapa di ibunya lagi aja jadi no jadi emanya siapa emangnya Ino aku aku Patricia udah nah oke kita mulai ya Nah ini pembelajaran kelima ya bentar ya sebentar ya Nah ini tentang pembelajaran 5 ya setelah bermain di rumah teman kita ikut merapikan semua yang digunakan ya hal itu merupakan sopan satu di rumah teman menjaga kerapian rumah teman merupakan teman-temannya bersama nah di cerita sebelumnya kan teman-temannya ini sedang main kerumah Raka kan dan mereka membantu ibunya Raka memasak agar-agar nah disini kita tidak hanya membantu membuat agar-agar tapi ketika sudah semua selesai kan banyak perabotan tuh entah itu loyangnya piringnya sendoknya alat mixernya segala macam nanti terus adonan yang tumpah-tumpah nah itu kita bantu merapikan disitu nah disini setelah memasak dapur berantakan Ibu Raka merapikan peralatan memasak jika Ino Raka ikut membantu nah coba percakapannya dimulai dari ini dari si Raka tadi jadi Raka siapa Aji kan jadi Ino Patrisya jadi ibunya Raka aku mau ya nah coba nih dari jadi Cika mister ya dari Cika ini satu eh ini dua ini tiga jelas mister ya ya coba dari Cika ini tadi kita siapa gam tulisannya nggak jelas semesta masa sih kekecilan ya jadi Cika lain kali ajarkan cara memasak lagi ya Bu Aji Ino Aji baik Ibu Sena baik-baik Ibu bukan kami terima kasih nih yang lagi megan sapu itu Ino iya itu Ino terima kasih sudah saya mengajarkan cara membuat agar-agar bu nah Patricia nih terima kasih kembali Ino nah terus yang baik yang baik baik Ibu Sena mengajari kalian memasak nah jadi ini ibunya nih sudah mengajarkan teman-temannya ini memasak dan mereka karena ibunya ini pun berterima kasih karena sudah membantu memasak dan membantu merapikan dapurnya nanti kalian juga gitu jangankan ketika kalian membantu ya ketika kalian main ke rumah temen terus mainannya berantakan nah itu boleh kalian rapikan kalian lagi main misalnya becek jadi becek ambil abis minum bersama atau kotor nah bantu sapu ya bantu sapu atau bantu mengepel nah oke kita ini memberikan ya memberikan centang dan untuk sikap terpuji dan tidak terpuji mengetuk pintu dan mengucapkan salam sikap terpuji bukan iya mister 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 iya semuanya mister ya tadi siapa tuh yang manggil iya mister Noura 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 tuh Fevil ya Fevil kekenggo to toilet berteriak memanggil teman dari luar pagar Noura main bola yuk tuh teriak-teriak gimana boleh nggak tuh boleh nggak contoh contoh-contoh sikap terpuji nggak teriak-teriak tuh Aduh main Mobile Legends yuk oh nggak teriak-teriak ajak main game lagi di luar aduh ya ini tidak ya harus ucap salam dulu menyapa anggota keluarga temenmu yang kamu jumpai misalnya ketemu bapaknya Ino siang Pak permisi Pak saya mau main ke rumah Raka Pak atau ke rumah Ino kita harus menyapa ya ada bapaknya ada neneknya ayahnya ada omnya ada adenya kakaknya ada sepupunya iya paling nanti kita tanya eh Alvar itu siapa oh itu om aku itu sepupu aku nah nanti kamu baru menyapa boleh ditanyakan dulu itu siapa oh itu tamu-tamu ayahmu kalau ada sebutan bahasa daerah-daerah kan ada oku manggil oku manggil opa manggil emang mencem-macem bencang encing ongi apa deh pahab Oh apa membuat janji dengan teman membuat janji dengan teman sebelum datang nah ini penting ya Misalnya naura besok aku ke rumah kamu ya, nah Zoe, hari minggu aku ke rumah kamu ya, kamu buat janji jadi ketika ayah kamu ngajak pergi, Zoe, kita pergi yuk, mama mau jalan ke mal aduh, mama aku udah janji dengan teman aku, nah andai pun kamu mau batalkan, nanti kamu telepon Naura, aku mau pergi ke rumah kakek aku, nah jangan lupa, kalau jika ada pembatalan janji, kamu bicarakan dengan teman kamu nanti Naura udah datang, Zoe selamat siang, Zoe ibu dipanggil-panggil berkali-kali ternyata Zoe-nya pergi, Zoe-nya lupa memberi kabar iya, dibuat janji dan memberi kabar jika ada pembatalan janji, itu gak apa-apa tapi yang penting kita harus tapi kalau rumahnya jauh gimana? telepon, nah, karena mama, mama, telepon ini dong ke Kiel, mamanya Kiel bilang, aku gak jadi ke rumah Kiel kalau misalnya kalau misalnya kita ketikan gimana? apa? gak bisa bapak ya kan biasanya minta minta bantuan mama ketikin ke mamanya Kiel halaman berapa? halaman 68 68 68 68 68 68 68 68 69 69 69 69 69 69 69 69 69 apalagi kalau biasa main Arisa jadi ada lalu terakhir kita pamit jangan lupa untuk pamit misalnya Dennis bilang ke ibu kamu aku mau pamit pulang bu ini fansnya mau pulang bu oh iya fansnya hati-hati ya nak kita pamit jangan tiba-tiba maghrib Dennis temen kamu gak pulang udah pulang dari tadi loh kapan pulang datang tak diundang pulang tak diantar apakah itu? ada larubah harus izin pamit pak misalnya ayahku sedang istirahat misalnya ayahnya lagi istirahat yaudah gak apa-apa kamu pulang saja bagi malah jadi putih malah buka air gak seru ngelungkanya iya biasanya sih kalau orang tua yang baik ini kamu uang jajan buat jajan di jalan misalnya naik sepeda enggak aku naik sepeda pak gak apa-apa buat beli es di jalan oh biasanya ada tuh orang tua gitu temennya pulang malah dikasih uang jajan kasihan naik sepeda capek ya nah disini nanti ada olahraga nanti bisa dibaca ini tarik tambang ya bermain tarik tambang nah biasanya ini ada di lomba 17an kita sering kita sering tuh iya nih harusnya kemarin 17an kita ada lomba tarik tambang kita sering sampai ke jeper kalau pakai tambang yang tebel itu peras nah ini kita coba buka halaman 70 nah coba buka halaman 70 tentang kegunaan benda nah kegunaan benda ini ya 70 ya saat berlatih tarik tambang murid-murid menggunakan tali tambang tali tambang terbuat dari serat kasar serat kasar membuat tali kuat dan tidak dicin ya bila tali terbuat dari besi tentu akan berat dan dicin murid-murid tidak memakai untuk tarik tambang nah tarik tambang tuh yang tebel tebel besar kalau kalian suka ngeliat lomba tarik tambang terus mau ada kemarin ada idul hada yang kurban itu pakai tali tambang dia kasar jadi ketika kita pegang nggak dicin beda sama yang terbuat dari besi kalau biar sapinya jatuh biar dia nggak kemana-mana nah itu pakai tali yang jangan tali rafia ya tali rafia itu dari plastik nah itu kalau itu bikin jampang putus nah tali tambang tuh ada ukurannya sejempol jari ada nah yang paling gede tuh yang buat kapal kapal-kapal laut itu itu tebel 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 sekali ada yang dari bener-bener tambang itu tebel kasar ada yang pakai rantai kapal rantai kapal buat jantarnya ya itu misalnya pernah lihat ke di iya kalau kalian pergi ke ancol yang laut-laut itu ada kamu perhatikan deh mereka menggunakan tali tambang diikatkan aku nah orang suka banget ke ancol suka lihat kapal-kapal kamu perhatikan deh ketika dirilikkan ditambahkan supaya gak hanyut itu dipakai tali tambang nah kita kebawahnya kegunaan benda nih ada fungsi ya fungsi atau kegunaan nah buku terbuat dari kertas sifat bahan kertas adalah ringan dapat menyerap tinta cetak nah buku kita kan zaman sekarang nih dari kertas kertas terbuatnya dari apa ada yang tau gak aduh gimana coba tanah kertas dari apa dari pohon dari kayu ya kalau orang zaman dulu tuh menggunakan nah menggunakan kulit nah kulit binatang kalau enggak dia lebih zaman dulu lagi menggunakan batu ada yang menggunakan dari daun tapi bukan daun biasa ya daun jadi kulit ada daun-daun yang cukup tebal jadi bisa ditulis nah ini gara-gara teman-teman mister pada bisik gitu jadi ke ya makanya mister mute ya mister mute lalu nah ini jembatan terbuat dari apa terbuat nih lihat jembatannya nih warnanya silver kayu kayu dari besi atau dari besi terkuat apa besi besi terkuat jenis besi terkuat iron man iron man apa baja terbuat dari baja ya besi atau baja betul nah jadi bukan cuma besi biasa tapi baja jadi dia kuat karena kan dia menganggap bebannya kan banyak dan itu intensitasnya sering mobil lalu lala belum teruk nah sifat bahannya apa berat berat dan padat berat-berat keras ya boleh deh keras keras sekali nah ini harus keras karena karena dia buat menopang beban yang sampai ton-tonan wah kalau udah ngomongin ton udah berat sekali nah akuarin terbuat dari apa kaca 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 terbuat dari apa ada yang tau gak kaca kaca terbuat dari penanglah gak pembuatan kaca gelas dari air nah nanti nanti ada proses pembentukannya sifat-sifat bahan kaca apa air gak sifat dari kaca atau sifat dari akwarium bahannya kaca itu apa ringan gak ringan gak kira-kira ringan tapi kita lebih deskripsikan misalnya rapu ya rapu itu maksudnya gampang letak nah tapi lebih kerapu rapu itu jadi dia sebelum pecah makanya kalau pengiriman barang itu ada misalnya fragile nah itu bahan gampang pecah pecah belak lalu sifat banyak apa lagi apa apa tembus pandang atau transparan transparan dan kaca tidak tembus pandang ya atau dia tembus pandang ya sifatnya jadi sebenarnya kalau kita ngomongin sifat benda itu banyak tapi kita yang basicnya aja ya jadi besi atau baja sifat bahannya itu berat ataupun keras dia itu harus keras lalu kaca itu untuk membuat aquarium rapu dan transparan iri bilang bos ya yang terakhir yang terakhir sampai sampai sudah 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 1 itu nanti bicaranya ketika mister tanya aja ya nah kita masuk ke pembelajaran 6 71 nah ini ada cerita bersikap sopan dan patuh coba deh mister ingin baca Priscilla coba dibaca Priscilla pembelajaran 6 sebentar Priscilla dulu biar semuanya kebahagiaan Priscilla coba sebentar yang lain saya mute ya Priscilla nanti di unmute dulu Priscilla Priscilla di unmute dulu lalu dibaca yang pembelajaran 6 yang pertama di unmute dulu Priscilla Priscilla di unmute dulu ini unmute belum di unmute nah yuk dibaca pembelajaran bersikap bersikap sopan dan patuh pada aturan sangat diperlukan kita harus membiasakannya setiap waktu dimanapun kita berada kita harus melaksanakannya hal tersebut merupakan salah satu bentuk tanggung tanggung jawab oke thank you Priscilla jadi ini salah satu bentuk tanggung jawab pada aturan yang berlaku di tempat nah kalian lihat gambarnya yang gambar pertama ada yang main hujan tentu ada yang main hujan hujan nah gambar kedua sedang bermain boneka nah yang kira-kira yang mana sih eh nih saya kasih tanda yang gambar satu atau gambar dua yang mematuhi peraturan ya gambar dua nah gambar satu kenapa ada yang tahu enggak kenapa nih gambar satu tidak mematuhi peraturan harusnya harusnya seperti apa kalau hujan harusnya kalau kita ingin luar kita pakai payung nah payung kalau tidak ada payung kita berteduh nah berteduh ya kita harus berteduh karena hujan itu kan airnya deras ntar bikin kepala pusing aku suka main hujan ya jangan terlalu sering nanti kepalanya pusing nanti jadi demam apalagi sekarang lagi ada virus corona aku pernah main genangan yang dalam itu ya jangan terlalu sering ya jangan dibiasakan juga apalagi kalau ada petirnya lagi besar nah petirnya lagi besar bahaya oke coba mister ingin aku pernah tuh tendang banjiran sampai ke muka temen aku siapa kiel ayo coba kiel baca kiel menjaga kerapian maka asyik membaca berang mereka buku ada buku tentang hewan pesawat terbang yang dan lain-lain setelah selesai membaca ino dan raka lapikan buku-buku tersebut walau bukan di rumah sendiri ini menjaga perhatian di rumah raka nah ya yang tadi mister bilang nih kalau kalian main ke rumah misalnya main ke rumah veron veron mainannya banyak nah nanti kalian yang sedang memain ke mainan veron selesai main dirapikan jangan langsung ditinggal saja nanti pasti di veron kok mainnya tidak dirapikan nanti mamanya marah-marah iya mau tadi sama temen aku harus diajarkan merapikan nah nah ini aduh apa yang dilakukan ino dan raka ngapain itu ino dan raka kita alaman berapa mister alaman 72 coba buka 72 nah nanti kita mencari guru yang dilakukan ino dan raka ngapain di kamarnya ya coba dibaca lagi yang tadi dibaca kiel sedang apa ya membaca buku mereka membaca aneka buku aneka apa mister ragam macam-macam ada buku komik buku cerita bergambar buku pelajaran buku tentang hewan buku biografi nah itu namanya aneka buku jadi bukunya macam-macam ya mister tuh paling suka buku tentang hewan tentang hewan tentang planet aku paling suka tuh buku yang tentang hantu gitu eh jangan hantu kalau mister suka tentang kayak discovery channel apalagi tentang planet tuh mister paling suka ada planet aku punya cerita hantu aku punya cerita hantu jangan jangan seri jangan 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 dimana nah nih dimana nih mereka melakukan kegiatan tersebut di di kamar di kamar siapa kino kino jadi raka sedang bermain nah tuliskan contoh buku yang mereka baca ada tentang ada tiga tuh ada tentang hewan apa lagi komik bukan pesawat ada tentang hewan pesawat terbang dan dan wayang kalian tulis sendiri wayang mister gamut nah bagaimana bagaimana cara merapikan buku-buku yang telah dibaca ya jadi selesai dibaca selesai dibaca langsung dirapikan atau ditaruh di rak buku ya nih atau ditaruh dipilih-pilih pilih aja salah satu ya pilih satu jawabannya taruh di rak buku terakhir terakhir suaranya kayak iya nih tenggor komisir gatel tadi kurang air putih kok kalian semua videonya pada gelap-gelap gitu kamu doang ji kamu itu ji nah tunggu mister ji ceritain tentang ceritahan itu ji katanya mau jangan jangan itu kalian cerita diri sendiri aja ya ntar panik diri sendiri aja palingnya juga didatenin enggak 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 ada namanya hantu hantu itu pasti cuma iya hantu itu enggak ada ya namanya hantu di gudang aku itu ada mister di gudang itu aku jadi hantu itu enggak ada kalau hantu ada berarti neraka surga sepi enggak ada yang masuk enak banget mereka enggak pergi ke akhirat berkeliaran dunia jadi hantu itu enggak ada enggak enggak takut jadi takut sama Tuhan kalau enggak ada rampok kita harus menjaga diri kita ada preman menjaga diri kita virus corona makanya kita harus pakai masker kacamata pembesar kalau bisa lihat berarti kita mau jalan naik motor naik mobil pakai kacamata pembesar nanti di atas jadi aneh ada corona enggak gitu yang penting ini aja ikutin protokol kesehatan ya oke sudah ya nah kita tuliskan nama benda dari huruf yang diacak aku dalam ini sudah ya nanti jawabannya lihat di ceritanya aja nah ini kan yang pertama kata pertama itu kan ada buku berarti disuruh cari 15 15 benda nah ini kan sudah ada buku lalu cari lagi kira-kira ada kata apa nih mister nombor lagi ada batu apa lagi ayo coba dicari meja oke good sudah ada 3 12 lagi apa lagi ayo yang lain batu sudah ada plastisin plastisin bola oh iya nih oke good job thank you zoe ini tuh plastisin itu panjang panjang plastisin apa tadi ada bola mana bola ini disitu ketok bukan disitu mister oh ini dia oke good job ini sudah 5 masih ada 10 tenang masih banyak ayo dicari dicari otk ko otk air mana air oh iya ini air nih ada air good jadi kalau sampai nabrak kayak gini gak apa-apa ya kalian di circle kayak gini aja gas oh iya good nih ada gas aman ayo ayo apa lagi ah oh angin oh iya angin good ada angin air air sudah angin sudah ingat kalian bisa nyarinya secara vertikal ataupun horizontal nih dari G dari G eh kelewatan sorry gelas nah gelas good apa lagi ini ada berapa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ada 6 lagi apa sampai berapa ada 15 apa tadi sirop ada sirop deket deket ada sirop 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 ya oh iya ini sirop kok siropnya pakai oh iya oke good job harus pakai uya tapi gak apa-apa sirop bukanya sirup sirup ayo apalagi orang lagi malas mau sirup ma sirup 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 orang lagi malas mau sirup iya apalagi iya apalagi ini udah berapa ini udah 10 ya ada 5 lagi begini harusnya nih lima aku melihat gambar huap mister apa wap 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 aku ngeliat mister kenapa mansion midst apa namaku apa apa dia pemutup david n comod oh apa susu enggak ada yang misalnya mesin TOT TOT yang merah TOT bukan maksudnya iya 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 ada teh ya ada teh coba cari teh teh angin ada kebawah atau ke samping Hai bawa dari orang asma jangan corek-corek Oh nih hanya di atas huruf meja enggak meja itu Oh iya negotar ke lehreng yaitu apa Nora teh tehnya terbalik ya dari bawah nite nah TOT tapi dia dari bawah ke atas tiga lagi ada tiga lagi apa Patricia kertas kertas itu dibawa nih nih dibawahnya Oh iya Good nih ya Ini ke atas Good Baju Oh iya ini baju Ada baju Ada tali Banyak ya Bola di bola Bola Oh iya ini Banyak nih Sudah Sudah banyak Tuh ya sudah banyak Ini kayak nyari TTS ya Ini huruf TTS nih Iya gak apa-apa Mencari kata Matanya emang disini melatih mata juga Supaya Jeli Triti Triti Siapa lagi Wah mana Gimana Mana lagi Ada gak Mana lagi ya Bung 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 Ada Bung Bung Itu kayak apa ya Dan ini udah Udah banyak nih Kayaknya udah lebih dari 15 Tadi aku lagi gambar Ya, sudah Ya, sudah Sudah Oke, kalau sudah kita ke bawah ya Yang bawahnya Kamu tulis Nama benda yang tadi kita temukan Nah, lalu kamu Sebutkan wujud Bendanya dan kegunaannya Oke, sini sudah Sudah ya Oke, kita ke bawah sekarang Nah, ini yang bawah ini Kita tuliskan tadi Benda yang tadi kita temukan Lalu kita tulis benda Wujudnya Lalu kita Kegunaannya Contoh kan tadi ada meja Nah Ada meja Bendanya apa? Padat ya Padat, cair, atau gas? Padat Nah, kegunaannya apa? Meja Kegunaannya Untuk? Untuk belajar Belajar atau menaruh benda Ya Untuk menaruh benda Nah Tadi kita menemukan Benda cair enggak? Ada benda cair enggak di situ? Ya, mister Apa? Bukan Wadahnya? Ada? Nah, gelas ya Gelas Tapi Maksudnya gelas minum ya Kita sebutnya gelas minum Sirop Sirop Ya, sirop deh Ya, sirop aja Sirop Kalau gelas nanti kita tulis gelas minum Gelas air Kalau kita tulis gelasnya Itu benda padat Ya Sirop Bendanya adalah cair Kegunaan Kegunanya untuk Minum Minum Untuk diminum Atau menyegarkan Dahaga Ada bentuk gas enggak? Ada bentuk gas enggak? Kira-kira Gas 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 Ya Iya Iya Maafi Ya, ya boleh Ya, tabung gas ya Nah, kita sebut aja tabung gas Misalnya kalau gas Maknanya luas Ada gas Yang belerang Gas korek api Gas tabung gas Nah, bentuknya adalah Gas Kegunanya apa tabung gas? Menyalakan api Nah, menyalakan api Atau memasak ya Menyalakan Api Atau bisa Pilih aja nih salah satu Untuk memasak Menyalakan api aja Kalau naura mister Iya Soalnya kalau Menyalakan api saja Korek api juga bisa Menyalakan api Tapi tidak bisa Buat memasak Misalnya buat Apa tuh rokok? Untuk membakar Bakar sampah Ya, bukan bakar rokok Tapi bakar sampah Atau bisa untuk rokok Rokok Ya kan? Untuk bakar sampah Itu untuk Apa ya Pengbuangan pencernaan kita Itu bagus Jangan bilang Yang gak bagus Kalau kamu Kentut di depan orang tua kamu Itu gak sopan Kentut itu bagus ya Buat apa Ini pencernaan kita Kalau ada orang yang gak Kentut itu sakit Nanti perutnya kenduk Tapi jangan Kentut depan orang tua Gak sopan Udah gitu Kentutnya Enggak ada suaranya Aduh Itu baunya Tapi kalau Udah biarin aja Gak bau Jangan Harus Ijin aja keluar Gak usah ngomong-ngomong Mama aku mau kentut Jangan Langsung aja keluar Cari yang ada udaranya Baru boleh Tapi kalau dilihatin orang Nanti gimana Emang orang bisa ngeliat Warna itu kamu Udah Itu anak lagi ngapain gitu Takutnya kayak gitu Ya gak apa-apa lah Masaya kita tegur Nanti kayak gini Halo Sudah ya Sudah Nah kita langsung nih Ke halaman Selanjutnya Nanti kita ada evaluasi Nanti kita selesai jam berapa 11 Oh Nah ini Setengah 11 Ya ini udah setengah 11 ya Nih Nah katanya ada evaluasi Ya makanya ini langsung Ntar 10.45 kita mulai evaluasi Oke Nih langsung Buka halaman 7.3 Nih soal nomor 1 Satu dus Berisi 8 batang coklat Berapa batang coklat Jika ada 6 dus Ya Jadi Ini dikali dong Kan ada 8 batang Nah Dalam 1 dus itu Jadi ini Perkaliannya kan diketahui Ada 8 batang 8 kali berapa 8 8 Ini Dusnya Dusnya lebih dulu Nah ditanya Berapa Jumlah Jumlah coklat Batang Nah ini berarti 6 kali 8 6 kali 8 berapa Berarti ini 8 nya ada 6 kali 8 Sambal 8 Nah ya 48 Jadi diketahui ada 6 batang dan 6 dus 6 batang coklat ya Maksudnya coklat Ini gak mau Lalu ada 6 dus Ditanya jumlah coklat batang jika ada 6 dus Nah ingat Isi satuannya Kamu tulis di belakang Jumlah perkelompoknya Kamu taruh di depan Ya Nah Jadi biar Biar dibiasakan Jadi ketika nanti ditanya Penjumlahan Penjumlahan Berulang Nanti kalian tahu Ya Jadi 6 dikali 8 48 Ya Yuk kita lanjut Kita lanjut ya 6 kali 8 Nah ini yuk Iya Siapa itu Zoe ya Iya kenapa Zoe Kenapa Zoe Yo ayam Ayam Teko tek Kotek Nah diketahui Kenapa Nah iya Diketahui ada 2 kaki ayam Ya Kalau kakinya 3 berarti Bajai Nah 2 kaki ayam 2 kaki Dan Terdapat 8 ayam Nah Ditanya Jumlah Jumlah Kaki semua Ya Jumlah kaki 8 ayam Jumlah kaki Berarti Kita taruh 2 atau 8 dulu Dan kita taruh 8 Nah 8 dulu Lalu dikalikan 2 8 kali 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 2 L LMBR LMBR 40 lembar Nah berisi lembar Ada 2 buku Nah ini 2 buku Jadi Jadi 1 buku itu berisi 1 bukunya 40 lembar Ya Ditanya Total Atau jumlah Lembar Berarti Yang di depan 20 atau 2 Eh 40 atau 2 2 ya 2 kali 40 Buka 40 kali 2 Kalau 40 kali 2 Nanti 2 nya ada 40 Nah 2 kali 40 berapa 82 62 80 Ya Tinggal 40 Ditambah 40 Ya 40 ditambah 40 2 buku Lalu ada klereng Ini kita percepat Total Ada klereng Klerengnya berapa nih Ada 12 butir Ya 12 butir Lalu ada 4 bungkus Bungkus nih Maaf nih Misalnya singkat-singkat Nah yang ditanya Jumlah Ya jumlah klereng semua Nah berapa 12 kali 4 Atau 4 kali 12 4 kali 12 4 kali 12 berapa 12 12 tambah 12 24 24 tambah 12 36 36 tambah 12 4 40 40 8 Nah ini bioskop Bioskop itu terdiri Ya coba coba Baca 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 Di bioskop terdapat 16 baris Kurse Setiap Barisnya Berapakah jumlah Kurse Yang terdapat Di bioskop tersebut Nah ini kan ada 16 ya 16 nah ya ditanya totalnya ya jumlah berapa nah jadi yang di depan 6 kali 16 berapa 6 kali 16 16 ada 6 mami 90 6 nah ini kamu ngitungan nanti lumayan panjang nih yang ini ya jadi 16 ada 6 kamu hitung aja nanti itu ditambah kan ya ditambah penjumlahan berulang penjumlahan berulang 6 tambah 6 ini aja 16 nya kamu tambah sebanyak 6 kali kalau 6 nya kamu tambah itu nanti kebanyakan sebanyak 16 kali 6 nya kelamaan antar kamu 16 kali apa maksudnya ini kayak gimana ya jadi 16 nya 16 kali nah kita tambah nih nah ini kan udah 2 tambah lagi 16 nah nanti tambah lagi 16 tambah lagi 16 sebanyak 6 kali 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 6 tambah 6 nah ini tambah misalnya dulu panjang nih banyak iya daripada kamu 6 nya 16 kali lebih panjang lagi nah nanti butuh coret-coretan nanti tapi ini udah udah terlalu banyak ya sampai hasil akhirnya 96 ini sebenernya ada sedikit kebanyakan ya sampai kayak gitu mister nah pusing 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 untuk yang nomor 2 ini kan gampang nih kamu cari perkalian berapa yang hasilnya 12 ya yang nomor 2 terus lalu kamu cari perkalian berapa yang hasilnya 18 cari perkalian berapa yang hasilnya 24 dan hasilnya 36 jadi yang nomor 2 itu kamu bisa pulak balik aja kayak contoh kan ada 2 x 6 2 x 6 kan 12 nah nanti kamu isinya di bawah bisa kamu tulis 6 x 2 12 nah lalu ada 3 x 4 12 kamu balik lagi pokoknya yang hasilnya itu 12 itu yang nomor 2 ya nanti kamu kerjakan nah jika sudah yuk boleh dikerjakan evolusi 2 yang halaman 77 sampai 78 belum selesai ya belum selesai lanjutkan yang sudah boleh ke evolusi 2 siapa itu dikit lagi jam 10 ya udah lewat jam 10 dikit lagi mau jam 11 iya iya udah lapar ya Gibran sabar lagi beran ya makan siang mau main nah evolusi yang mau tanya-tanya boleh tanya ke mister cakra mister 77 dan 78 nah kamu untuk saat ini evolusi dilihat dulu jadi kalau ada yang bingung tanya ke mister cakra sekarang kalau waktunya sudah habis dikerjakan di rumah ya mister yang alaman 74 yang ini yang nomor 2 lengkapi kalimat kalimat matematika berikut lengkapi sebagian yang kamu bisa itu itu gak apa-apa itu nanti di rumah aja ini kan mudah nih kayak nih yang ini naura yang mister udah kasih contoh jadi cuma dibalik-balik aja yang penting hasilnya itu 12 dan tidak sama jangan sampai 2 kali 6 ada 2 nah jangan jadi kamu itu mudah kamu tinggal cari yang hasilnya 12 yang hasilnya 18 yang hasilnya 24 jadi dibalik-balik nah yang sudah iya yang penting tidak ada perkalian yang sama coba ke halaman 77 77 ya ini sudah semua Adrian sudah FNC Pascal Priscilla sudah sudah ya nah kita ke evaluasi siapa itu Patricia atau Feron atau Fevi kalau jadi siapa Patricia ya nomor 5 nomor 5 nah ketika jadi gini ketika akan pulang dari rumah teman kita ucapkan apa yang tadi tuh ini kita mau pulang nih Patricia mau pulang nih dari rumah Artana kamu harus apa tuh makasih ya dong bukan kalau kalau kita datang kan kita mengucapkan salam kalau kita pulang kita izin ke orang tuanya namanya apa kami ya seperti itu ya nah kita izin dulu tuh saya ini ya makasih sudah dijamu gitu itu sebutnya apa tadi tuh nomor 3 lupa waktu waduh ini nih anak-anak nih lupa waktu ketika bermain termasuk sikap apa tuh lupa waktu Naura kamu boleh main ke rumah Feron sampai jam 2 ya eh Naura pulang jam 5 berarti apa tuh bukan jam 5 subuh kan kamu janjinya sampai jam 2 siang main ke rumah Feron tapi Naura bablas sampai jam 5 sore itu tandanya apa tuh tidak disiplin setiap kawan atau malas 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 atau tidak disiplin mungkin tidak disiplin nah iya beda ya malas sama dengan tidak disiplin itu beda tidak disiplin tuh kayak kamu tuh masuk jam 7 tapi kamu masuk datang jam 8 itu tidak disiplin adalah sampai 5 subuh itu namanya nginep namanya nginep itu bukan lupa waktu lagi ayo nombor berapa lagi untuk yang besar tidak disiplin sama malas itu sama berbeda mister berbeda ya nah contoh ada kasus kayak gini Naura sedang bermain ke rumah Feron lalu setelah memainkan mena Feron Naura tidak merapikan mena Feron sikap apakah itu nah itu baru malas karena kamu tidak merapikan kalau disitu ada tidak sopan tidak menghargai bisa coba dibaca dengan teliti ya dibaca dengan teliti ucapkan salam nah untuk perkaliannya disini tinggal di hasilnya saja bikin coret-coretan tuh terutama nomor 15 hasilnya lumayan tinggi ya jadi 18-nya ada 5 kali 18-nya ditambah 18 sebanyak 5 kali boleh tanya ya boleh nomor 6 6 nah sikap disiplin terhadap alat-alat olahraga adalah titik-titik setelah kita gunakan nah ya langsung ditulis langsung ditulis aja ya nomor 13 mister 13 nah ini di meja ada 3 piring kue ya 3 piring berarti piringnya ya nah setiap piring terdapat 8 kue jumlah seluruh kue adalah berarti ini langsung disini tuh tidak ditanyakan penjumlahan ulangan jadi langsung aja kamu 3 kali 8 mister 3 kali 8 kamu hitung nah ini kan 4 kali 9 nah ini yang 5 kali 18 berarti 18-nya ada 5 kali ya nah jadi yang ini nomor 15 tambah 18 tambah 18 tambah 18 tambah 18 jangan 5-nya kalau 5-nya sebanyak 18 kali kebanyakan iya Afi nomor berapa? tercakap menanya nomor 6 nomor 6 nah itu tadi ya sikap disiplin terhadap alat olahraga adalah titik-titik setelah kita gunakan setelah kita gunakan kita ngapain tuh alat-alatnya sekarang mister kecil halo halo oke nah setelah kamu menggunakan alat olahraga kamu apakan kamu udah pake nih alat olahraga bola pon tali raket udah kamu mainkan abis itu kamu apain Alfie gak kagak ya tar kasih kecil suaranya mister gak kedengeran oh berarti sinyal kamu Alfie sinyalnya mister udah ngomong kenceng banget mister ya nomor 9 siapa oke good job ya nanti jangan lupa di foto ke misi cakra nomor 9 ya benda padat yang lunak dapat dapat di apa nih diubah bentuknya bila bila di apa ini benda padat ya jadi ada benda padat yang kita di apa nih ditekan ditekan dicat dicat ya dicat atau ditiup bentuknya berubah meja ditiup bentuknya berubah jadi bangku gak mungkin kan nah kira-kira benda dicat ya mister hah dicat emang berubah bentuknya bentuknya bukan warnanya berarti di apa jadi dia di 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 nah ya langsung di di jawab aku agak bingung gitu mister karena benda padat yang lunak ini yang tadi yang plastisin atau yang apa namanya play doh ya semacam kayak play doh atau slime slime mirip mirip slime gak suka main play doh padan dulu lumayan jadi trend banyak yang beli play doh buat bikin bentuk macam-macam semukan air di dalam botol yang dimiringkan akan tetap datar oke datar nanti kepadat emang mister siapa yang nanya mister mister siapa itu mister itu siapa yang nanya mister yang nomor tujuh gimana mister nomor tujuh alfar air di dalam botol akan nah apa berbentuk botol mengalirkan ke tempat ini ini botol nih alfar ini botol botol nih botol bukan botol jin ya ini botol nah ini ada air kira-kira airnya ini mengalir ke tempat rendah atau berbentuk botol ini atau berubah rasanya berubah rasanya nah kalau berubah nah kalau berubah rasa ini kecuali seolah begini apa air putih dimasukkan teh celup nah apa akan apa nah itu jawabannya adalah berubah rasa itu kalau teh ya atau sirup ada cairan sirup lalu dituang air putih akan apa ya kak itu nah itu perubahan sifat iya itu contoh ya akan berubah rasanya menjadi tergantung soalnya akan berubah menjadi mister kalau yang nomor nomor 11 mungkin oke bye-bye udah udah ya kalau ini nomor 11 jenis pamitannya banyak ya jadi nanti tergantung kalian jawabnya selama itu jenisnya pamitan misra kan benarkan jangan kalian contoh kalimat pamit tapi pamitnya begini selamat datang kok selamat datang pamit kok malah selamat datang itu salah kalau kayak gitu ya nah jadi selamat datang ya untuk yang PJOK nanti bisa lihat di subtema 2 itu ada kamu baca saja ya bisa boleh buka buku sama yang tadi tarik tambang ada tarik tambang ada di halaman 50 halaman 50 57 50 57 ya disitu ada sama yang gerakan mencangkul gerakan mencangkul di halaman di halaman cangkul 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 yang dalam halaman 44 gerakan mencangkul misra tadi PRnya halaman berapa di matematika matematika 69 ada 4 soal 4 soal saja misra yang nomor 11 apa dong itu jawabannya nomor 11 kok minta jawaban sih misra gak minta jawaban misra cuma mau perjelas biar kamu bisa berpikir dan menjawab iya gak boleh minta jawaban ya kamu kan udah tahu nomor 11 ayo langsung dijawab jangan disebut nanti temenya tahu jawaban coba dilihat di halaman 78 ada yang mau ditanyakan gak nih tapi orang masih bingung sih gak apa-apa nanti kalau ini waktunya udah mau habis bisa tanya mama papa mbak kakak om pak dem budih mincang anjing opung tulang nanti tanya sama saudara orang di rumah sama tulang boleh misra ya itu kalau kamu punya tulang kalau kamu orang Medan kalau orang Jawa tanya pak D bule pak pade bule apalagi budih nah oke gak ada pertanyaan kalau gak ada pertanyaan nanti dilanjutkan lagi ya di rumah ya jadi matematika tadi hanya 4 soal soal karena hari ini ada evaluasi jadi lebih banyak nah sudah selesai ya oke dibaca lagi ya yang udah selesai teliti nanti difoto kirim ke mister cakra oke kita ketemu lagi besok ya hari kamis ada tematik dan inggris ya nah evaluasinya boleh dilanjutkan di rumah nanti boleh tanya mama papa oke thank you great to be bye bye see you tomorrow jangan lupa ya protokol kesehatan kalau mau jalan-jalan keluar atau main keluar oke mainnya ingat waktu bye bye thank you thank you great to be bye bye jam 5 subuh ya bye 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 adrian enora bye 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 astana bye bye gibran bye bye alvi bye 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 fancy bye 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 selamat menikmati